Tentu dengan kemenangan Biden dan Kemalak Aris yang kita lihat Kemalak kanapun ada sedikit rahasia, kemudian perempuan, kemudian mereka mengedepankan lebih soft power. Ini mungkin secara psikologis bisa lebih dekat dengan masyarakat Indonesia. Namun demikian tentu kita tidak hanya kedekatan secara psikologis, tapi kedekatan hubungan antara kedua negara perlu dipersiapkan agar bisa lebih baik ke depan, terkhusus di bidang perdagangan. Kita kan kemarin juga di era Trump sedang melakukan evaluasi-evaluasi dari sisi perdagangan dan juga mitri. Kemudian untuk isu-isu terkait isu ham, isu lingkungan, yang biasanya ada sedikit perbedaan pandangan. Saya yakin di masa Joe Biden ini kita harus bersama-sama supaya ada kesepahaman yang lebih baik lagi terkait isu ham maupun isu lingkungan di antara dua negara dan atau dengan mengedepankan rasa saling mempermati terhadap berulatan negara masing-masing. Biden kan kelihatannya akan lebih mengedepankan sok power, sehingga kita berharap sebagai negara yang berada di tengah-tengah kawasan yang ini sedang dalam situasi tegang, juga ada dampaknya. Yaitu dengan sok power mudah-mudahan ketegangan antara pihak Tiongkok dengan pihak Amerika Serikat dapat meredah. Dengan demikian juga kita yang berada di kawasan terutama terkait perairan di Natuna bisa cool down lah suasana ketegangan dan yang kita dapat berekses kepada Indonesia, terutama di Laut Cina Selatan. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!